Intro Satu persatu fakta mulai terungkap Narasi tembak-tembakan polisi di rumah Irjen Ferdi Sambo Hanya drama untuk mengelabui publik Namun sebelum kita bahas lebih lanjut Sempatkan jari anda untuk menekan tombol subscribe Like and share Serta nyalakan lonceng notifikasi Agar anda tidak ketinggalan Berita-berita terupdate dari channel Radar Informasi Skenario pembohongan gagal total Semua yang disampaikan Polres Jakarta Selatan Polda Metro Jaya Sampai kronologi yang diutarakan Kadifumas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo Terkait kematian Brigadir J Jauh dari kebenaran Tak ada kata ralat Tak ada permohonan maaf Semua berjalan dengan sendirinya Semua lelucon Se-Indonesia kena prank polisi Kini pelaku pembohongan publik Yang notabene polisi sedang membuat pengakuan di depan polisi Judul polisi tembak polisi bisa diganti Polisi prank polisi Ungkap praktisi hukum Syamsul Arifin Kepada disuai.id Mulut Baradae yang sekarang berani buka suara Membongkar skenario jahat yang telah dirangkai sedemikian rupa Hingga akhirnya Brigadir Ricky Rizal Atau Brigadir RR menjadi tersangka baru Setelah berkonsultasi dengan Deolipa Baradae mengakui bahwa keterangan yang selama ini ia sampaikan dalam penyidikan Ternyata banyak kebohongan Hal tersebut terpaksa ia lakukan Karena ada tekanan Hingga dirinya takut mengungkapkan kebenaran Terlebih lagi munculnya desakan Dari kuasa hukum keluarga Brigadir J Dan publik Yang terus membicarakan kasus penuh kontroversi ini Hingga Presiden Jokowi membuat statement Yang singkat namun arahnya jelas Ya harus diproses hukum Ungkap Jokowi Dodo Negasan kepala negara ini secara jelas menjadi dasar Kapolri Untuk tidak mengambil resiko lebih dalam Tentu dengan banyaknya pertimbangan yang rasional Buntutnya, dua petinggi Polri dinonaktifkan Yakni Kepala Biro Pengamanan Internal Karopaminal Divisi Propam Polri Mikjen Hendra Kurniawan Dan Kapolres Jakarta Selatan Pembes Budi Herdi Susyanto Keduanya menyusul penonaktifan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo Kebohongan polisi tembak polisi Durian III itu Membawa petaka bagi Hendra Kurniawan dan Budi Herdi Susyanto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!